Pemirsa di Traskrim Suspoda Jambi mengamankan 4 orang tersangka yang melakukan pemalsuan dan pemurnian bahan bakar minyak ilegal di Desa Semarang, Kejamatan Pau, Kabupaten Sarulangu. Kamis 30 November 2023, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Subdit 4 di Traskrim Suspoda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan memasukkan dan memurnikan bahan bakar minyak di Desa Semarang, Kejamatan Pau, Kabupaten Sarulangu. Di Traskrim Suspoda Jambi, Kompespo, Christian Tori mengatakan pihaknya mengamankan 4 orang pekerja yang sedang melakukan kegiatan tersebut yakni MP, E, IW, dan L. Dirinya mengungkapkan bahwa pemilik dari tempat usaha tersebut berinisial D yang merupakan warga sipil yang tinggal di wilayah Kabupaten Sarulangu. Kemudian benar pada saat di lokasi TKP tersebut ditemukan adanya aktivitas kegiatan, pemalsuan, dan kemudian bahan bakar minyak atau refinery, kemudian minyak secara ilegal. kemudian anggota melakukan penindakan di tempat kegiatan tersebut. Dari hasil kegiatan tersebut, anggota berhasil mengamankan 4 orang pelaku. Dalam hal ini, mereka adalah para pekerja yang berada di lokasi kegiatan. Sementara, barang bukti yang diamankan ialah 1 tunggu besi untuk memasak minyak, 1 teteman kapasitas 1000 liter, 3 besi T, 3 blower, 3 mesin pompa, 4 gulungan selang, dan 1 buah dirijen kapasitas 30. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.